selamat menikmati 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 sebagai destinasi selamat menikmati 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 ada di atas foto-foto tetapi bisa juga di atas pulau itu boleh itu saja dulu yang memang cara ini aktivitas yang dilakukan oleh pengunjung datang ke sana yang ke depan memang kami misalnya toilet kemudian ya mungkin shelter atau gasebo kalau misalnya di sana ada hujan terlindung lah atau panas itu ya ya tambahan Bu Angel mau nanya nih kalau misalnya tadi kan disampaikan di awal ya Bu Angel bahwa kalau kita mau ke Pulau Baer itu kan ke Dulah dulu jadi kita mesti perjalanan dulu ke Desa Dulah ya Bu ya nah itu kan gimana Bu Desa Dulah itu kan paling dekat tempat Desa Dulah untuk menyeberang ke Pulau Baik dari sebelum dari Desa Dulah itu kita ke dari Bandara kan ke Desa Dulah ya 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 nah di sekitar dalam perjalanan dari Bandara taruhlah ke Desa Dulah ya Bu kira-kira ada potensi wisata lain nggak Bu jadi supaya kalau misalnya siapa tahu dari sebelum ke Pulau Baer ada tempat spot wisata yang bisa kita kunjungin gitu Bu Bu Angel oh iya iya masih nyala Mas Leo kan isinya danau ada satu danau danau ngadi bisa ngadi itu hanya sebentar kalau kita dari kota Tual itu mungkin sekitar masa sampai 10 menit sudah nyantai di situ wow di di kekalinan tanah kita lengkapi dengan apa jalan-jalan setapa mengalilingi itu dengan kekalinan atau jalan kaki masih alami hmm itu kayu itu ada kayu itu ada sambil memang belum ada atraksi yang lalu apa ya musik atau apa gitu alami banget iya iya terus ada salah satu juga tempat untuk rekreasi tempat rekreasi orang lokal ya iya cukup menarik juga iya iya oke kristinasinya pasti lengkap kita biasanya kami menawarkan kami menawarkan dari desa Dula terangka desa Dula Ibu Esna kan Ibu Esna itu di Dula Laut tapi kita bilang itu nyeberangnya dari Dula kalau kita di Dula Darat nanti Dula Darat itu kita pakai satu-paket itu ya desa wisata di Dula Laut kemudian ada satu pulau di pulau Adranan nah disitu bagus satu pulau kecil dikuling putih nah baru kita dikuling dair pulau baik dan desa Dula peninggalan itu apa meriam disitu itu itu satu paket itu awartan nah Ibu kalau misalnya ada teman-teman yang mau berkunjung ke sana dengan segitu banyaknya destinasi wisata apakah itu bisa kita jalan sendiri atau disana ada semacam pemandu wisatanya yang bisa kita kontak iya kami punya apa memang belum kita apa ya belantik belum itu ya tetapi untuk orang-orang itu ada jadi kalau misalnya Pak Mas Leo atau Mas ini tentang saja kami itu anggota-anggota hati itu tiap lah membantu tapi kalau sendiri juga enggak apa-apa lebih dijamin lah aman dan nyaman tapi lebih baik dengan sehingga mereka bisa mengarahkan ya betul karena memang benar-benar istilahnya saya udah pernah kesana ya Leo waktu itu kamu juga udah ke Pulau K cuman memang banyak sekali potensi wisata disana jadi kita sendiri juga kalau misalnya kesana mending ada teman-teman yang dari lokal disana yang nunjukin kita daerah tempatnya yang dimana jadi lebih pasti akan lebih terexplor ya Bu Ejel betul dan tadi juga kan bisa dijelaskan ya tadi Bu Esna juga kan sempat bilang kalau misalnya kita mau ke satu titik yang ada metikenya itu kita harus segera keluar dari situ kalau misalnya ada airnya sudah mulai pasang nah itu kan biasanya yang tahu dari warga lokal kan lokal ya betul-betul baru dengar dari Bu Esna tapi cukup menarik banget menarik banget memang kalau pas itu kan sekitar bulan itu ya Oktober apa belacanya sangat tenang gelombang belacanya sangat gak ada gelombang rata gitu kalau kita bilang rata lautnya rata itu dengan titik itu enak itu tapi kalau itu paling turusnya nah itu yang dibilang ya semoga semoga nanti waktu bulan mendekatin bulan itu ya kita harapannya semuanya udah jadi new normal ya jadi bisa jalan-jalan lagi kitanya udah lama gak jalan-jalan juga soalnya harus di rumah aja ya Bu Angel kami juga begitu mas kalau itu benar-benar tapi dengan ini ada ada tempatan untuk ini ya Bu Angel untuk persiapan menjelang apa nanti kalau udah dibuka jadi udah siap menerima tamu lagi gitu ya itu udah harus kita persiapkan betul-betul bagus banget menyambung ke ngomongin tentang pariwisata nih ada pertanyaan nih walaupun sedikit melenceng ya Bu tapi mungkin bisa dijelaskan sedikit nih kuliner embal itu seperti apa embal itu kan singkong singkong rasi gitu ya yang gak boleh direbus kayak singkong rasi jadi di 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 yang paling tinggi itu kalau tinggi dulu baru di diolah ya jadi semacam roti kalau kita buat apa ya makan dengan ikan dengan sayur itu makan siang misalnya tetapi juga sekarang udah banyak varian dengan olahan itu buat penganan-penganan buat itu udah banyak kuliner ada yang embal embal coklat sebanyak varian rasanya jadi kalau kesini ya embal buat makan siang teman untuk dengan nasi dengan lauk itu rasanya kan plain tapi kue-kue buat kue-kue 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 baga oke 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 dan itu harus diolah dengan harus diolah dengan benar ya bu karena takut masih ada racunnya itu ya bu kalau itu udah aman Pak kita sempat pengolahnya udah bener jadi udah aman Lio ya kita sempat nyoba waktu itu kan ya ya sempat sempat nyoba disuguhin embal sama ikan gimana bu Ezna saya mau tambah sedikit kaitan dengan destinasi wisata selain di sana di pulau di desa dua laut juga ada salah satu danau yang di dalamnya itu ikan banyak ikan besar taheko kalau di sana panggilannya taheko itu disitu ikan banyak dan itu juga belum oleh banyak orang dan belum tahu itu di desa dulalau masih tersembunyi juga ada juga yang di desa dulalau itu yang tersembunyi ada dua dua apa destinasi danau danau itu di dalam kebetulan kamar minggu sampai ke sana itu dikatakan gede-gede begini paling banyak sekali saya mau jadikan tempat pancing saya mau jadikan tempat itu untuk pancing mania datang minggu kemarin datang disitu besar banget diunggu jadi ini tersembunyi juga di desa dulalau bukan di pulau adranang tapi itu di hutan disiti ada suatu danau danau itu kalau bahasa tahekok itu tahekok itu artinya air kecil kalau bahasa di kampung itu tahekok itu artinya air kecil air rawat kecil itu tapi di dalamnya ikannya gede-gede begini itu sangat banyak macam-macam ikan disana ada jenis ikan itu sangat banyak banget dan disitu menurut cerita orang kecua saya bahwa itu dia punya pintunya di bawah di bawah itu ada goa yang itu memang masuk ada sehingga ikan masuk disitu di dalam tahekok itu dan memang ikan sangat banyak karena saya sendiri yang saya langsung foto ada juga ada juga penyu disana kemarin saya foto ini pernah ada juga penyu memang itu belum diketahui belum diketahui tersembunyi juga masuk juga hati-hati semangat hati-hati apa itu orang campung sendiri belum sampai di lokasi itu ada sebagian orang juga belum sampai di lokasi itu saya karena dia tua jadi saya saya datang disitu saya dia memang benar pak bukan gede-gede sangat misal jadi kita dari pantai dari pantai tempat lokasi itu apa taipo bahasa di kampung air laut cecil disitu sangat bagus pantai juga bagus itu masih masih khas di pantai itu air putih airnya jernih banjir bohon-bohon yang masih di kampung dan saya rencana di pantai banyak pohon mangrove di pantai bohon mangrove sedangkan dalam itu terlaga itu banyak ikan dikelilingi pohon yang besar yang masih terlalu jadi insyaallah kita akan kembangkan menjadi tempat peserta juga insyaallah karena akan dijadikan tempat bagus banget ya setuju banget bu esna insyaallah papa datang dia sekolah nanti ibu mohon maaf suaranya bergembang lagi bu suaranya bergembang lagi mohon maaf mungkin ada yang dekat bu ah udah oke sekalian mau mengingatkan ya boleh jadi begini pak masih masih ada lagi tempat wisata juga bahwa sejarah dalam perang jepan pak ada juga di desa di luar laut selain bergembang lagi bergembang lagi suaranya ibu oh sudah sudah oke baik bu jadi begini pak selain saya lakukan ada juga peninggalan japan pak itu peninggalan japan pak itu peninggalan japan itu dipanggung oleh orang japan dipanggung oleh orang japan ada juga di dalam saya dan anak belom yang tahu itu lokasinya besar pak itu misata sejarah masuk itu misata sejarah tapi saya tahu pas ditengat-tengatkan pas ditengat-tengatkan lokasi itu lokasi itu ibu 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 suaranya hilang bu ibu 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 suaranya terganggu seperti ya bu belum banyak suara-suara kalau di sekitar ada yang buka live-nya juga mungkin bisa dikecilkan atau sedikit menjauh dari tempat tempat perumunanmu selamat menjauh ibu suaranya masih belum kedengaran ibu 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 suaranya gak kedengaran ibu mungkin dari yang di sana ada yang juga ikut ikilai agak menjauh ibu jalan-jalan dulu selamat menjauh sebentar ya bu mohon maaf ya dulu saya saya rimang sebentar iya bu lalu oh tapi masih leo dari ibu dari mana ibu di angel mungkin ada yang lagi dengerin ikilai lalu ada deket di deket di angel gak biasanya feedbacknya begitu nah kita undang oh disana sudah 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 ibu sudah ibu sudah berarti dari ibu angel tadi coba sekarang neo di ibu angel iya ini mau di sudah aman sudah sudah saya undang lagi ibu angel ibu angel mungkin disana ada beberapa yang terlalu dekat selamat Terima kasih telah menonton.